Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Saudara bagi kita semua Yusulullah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua Amin, Ya Rabbal Alamin Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan Pak Wacangan tentang tanda-tanda Kita itu diikuti oleh Kodam Leluhur Ataupun Diwarisi oleh Kodam Ilmu Dari Leluhur Nah, tandanya seperti apa toh? Kita ke asli ya Pertama, yang namanya Kodam Ilmu itu sendiri Dari Leluhur, keturunan Ataupun dari nasot Nah, ini biasanya Diturunkan lewat perantara Perantaranya adalah suatu amalan Biasanya orang zaman dulu Mbah-Mbah kita dulu ketika Ketika sering laku kreatin Sering Islahnya laku Pengembelikan diri Nanti setelah meninggal Apa yang ada dalam dirinya Nanti nurun Nah, apakah ini salah Mbah? Tidak salah Lih Kita tidak salah Dan tentu Itu adalah tinggal kita Bagaimana cara Mengelolanya Nah, tanda-tandanya Itu seperti apa Mbah? Nah, kita bahas ya Pertama, tanda-tanda Orang yang dijangkumi Ataupun diikuti oleh Kodam Dari leluhurnya itu Biasanya satu Sifat dan karakter Orang itu sama Dengan orang yang Memberikan itu dulu Seumpama dulu Mbah Kuyut dari Bapak ya Biasanya itu nanti Jika dilihat dari Secara visual Yang menampakkan diri Yang melihat diri itu sama Seperti karakter Dan perwujudan dari Mbah-Mbah kita dulu Sama Yang tidak laku Juga sama Insya Allah Seperti itu Itu ciri Kalau tidak Sebenarnya benar Tapi rata-rata Seperti itu Nah, yang kedua Nanti Kita memiliki Kemampuan yang sama Dengan Orang yang memiliki Dan yang mewarisi Ini dulu Nah, seampama gini Orang zaman dulu Seampama Mbah-Mbah kita dulu Adalah Penyembuh Penyembuh Mengetahui Apa yang ada Di dalam diri Dan bisa mengobati Nanti Kita pun juga Akan seperti itu Nah, itu ciri yang kedua Ciri yang ketiga Adalah Jika itu adalah Ada wujud bendanya Di sini Anda nanti jadi Pewaris Ataupun jadi Kodam ilmu Nah, ilmu nanti Jika nanti Kalau orang Jawa itu kan Biasanya ilmu itu Akan ditempatkan pada Suatu tempat Di bagian tubuh Biasanya kalau tidak Di dada Di punggung Atau di mana ya Terserah nanti Sifat dari ilmunya Nanti di situ Ada pusaran energi Yang memang di situ Sudah Menjadi tempat Dari ilmu itu tadi Dan ciri menjadi kunci Dikunci dan nantinya Menjadi tempat Untuk Wadah dari ilmu itu Nah, biasanya di tempat itu Nanti ada Sesuatu yang dirasakan Entah pusaran Entah getaran Entah kayak yang narik Atau mungkin Yang terparah Adalah nanti Bagian tubuh kita itu Nanti timbul benjolan Atau toh Toh itu ada tanda hitam Atau tanda lahir Yang di situ nanti Membentuk suatu Ornamen Itu namanya toh Tapi Yang paling ekstrim Yang sering mbah temui dulu Bahkan dari bapak mbah dulu Itu adalah Adanya tonjolan Di punggung mbah Ya Di punggung itu nanti Ada tonjolan Di ronsen Kalau di Ini gak ada apa-apa Itu hanya daging Tetapi ini sih Dirasakan itu hangat Dan bergetar Nah Kalau ada yang melihat Itu ada bendanya Di situ Nah Biasanya itu ada sebagai Denung Ataupun pengikat saja Nah Ini biasanya diturunkan Turun-temurun Dari generasi sebelumnya Nah Makanya Kalaupun ada yang bilang Itu ciri-cirinya seperti ini Ya Hampir sangat tahu Seperti itu Nah Terus bagaimana mbah kita Menyikapinya Menyikapinya adalah Satu Apapun Yang kita terima Itu adalah Andrography Darikus Allah ya Kita gak bisa menolak ya Kita hanya bisa menerima Dan mohon petunjuk Agar suatu Yang Diterima dari Diri kita itu Diarahkan Kepada hal yang baik Yang kedua Kita berdekat Kita tambah ke ibadah Bekenceng Jikir kita Jikir kita Ibadah kita Pada Tuhan Yang Maha Esa Agar Kita selalu dibimbing Dan dijauhkan dari Hal-hal yang sifatnya Kesesatan Nah Itu deh Yang keempat Selanjutnya Agar kita bisa Bisa Mengontrol Mengontrol Ilmu itu Ataupun dari Energi dari Terakhelur tadi Kita harus Berbanyak laku Laku disini adalah Sifatnya Kembelingan Untuk diri sendiri Agar kita Tidak kalah Jiri-jiri yang kalah Seperti apa Sudah kita bahas dulu ya Jiri-jiri orang yang Tidak kuat ya Tidak kuat Milmu Tidak kuat Kanggunan Tidak kuat Kejanggungan Itu biasanya Digila Ataupun kalah Secara emosional Nah Caranya itu Gampang nih Sebenarnya Dalam Dalam Spiritual Jawa Itu sudah mengenal Namanya Kita tuh lahir Selama Jumat Selama Selagi Atau apa Itu sudah Sebagai Pengingat Dan itu Sebagai Tanda Bahwa kita Dilahirkan pada Saat itu Sudah membawa Tanda-tanda Dan data-data Diri dari Alam Nah Saat lahir itulah Kita Biasanya Orang Jawa Jaman dulu Diposoni Karena Unsur kita Di dalam diri kita Mengalami Yang namanya Cekungan Kalau di Mbah Mul Isilaka Sebagai Cekungan Hidup Ataupun Cekungan Nasib Ataupun Sebagai Cekungan Kondisi Dimana Kita Sedang Drop-dropnya Nah Dimana Disitu Gampang Sekali Unsur lain Masuk Dan Mengontrol Diri kita Makanya Kita Perkuat Dengan Apa yang namanya Puasa Puasa Woton ini Bisa Dimulai Dari Wotonya Sehari Sebelumnya Atau Diapit Atau Diapit Dua Tengahnya Satu Monggo Silahkan Itu Semakin Banyak Semakin Baik Tetapi Mbah Mul Biasanya Tiga Hari Yang Apit Sehari Dan Sehari Tengahnya Satu Itu Sebagai Wujud Puasa Hizriah Jadi Dalam Rasulullah Sendiri Berpuasa Satu Bulan Hizriah Itu Biasanya Tiga Hari Nah Dipas Gepada Momen Itu Lai Nah Pas Tengah Insyaallah Diri kita Kuat Dan Tidak Hanyut Di Dalam Pusaran Energi Dari Kodam Keturunan Ataupun Kodam Ilmu Yang Dioriskan Keturunan Kita Nah Itu Lai Makanya Jangan Jangan Kita Menganggap Bahwa Oh Mbak Kita Berbuat Dosa Sehingga Kita Menerimanya Tidak Lai Dosa Turunan Tidak Ada Yang Ada Adalah Sebab Akibat Dari Perbuatan Nah Kita Sendiri Kita Tidak Tidak Mengetahui Bahwa Nenek Boyang Kita Dulu Melakukan Apa Sehingga Kita Menanggung Seperti Ini Kalau Ada Yang Menganggap Ini Kutukan Kita Kok Dibawa Di Kutimacan 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 Apa Kita Dulu Berbuat Soalan Enggak Itu Kalau Orang Yang Tidak Mengetahui Itu Dianggap Sebagai Gangguan Tetapi Bagi Orang Yang Tahu Itu Sebagai Anugerah Nah Tugas Kita Adalah Dekat Dengan Kutimacan Bisa Berselara Bisa Bersinergi Tidak Saling Menganggung Satu Sama Lain Dan Saling Beribadah Ibadah Mereka Adalah Membantu Kita Ibadah Kita Adalah Ibadah Kepada Kepada Manusia Kepada Tuhannya Nah Itulah Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax